Apa ya, pengagum rahasia ya kayaknya ya, karena dia jauh lebih mengetahui kita kayaknya dibandingkan fans-fans kita sendiri dan suka menerka-nerka yang belum mereka tahu gitu seperti apa orang yang tidak berpikir jawab, yang kasih kabar yang gak, karena apapun yang berhubungan dengan setnya, saya rasa jadi rame, makanya saya ya gak jelas Seminggu terakhir, kabar kedekatan Raffi Ahmad dan Ayu Tingting semakin menjadi sorotan tetapi tak peduli seberapa besar kehebohan yang ditimbulkan dari kabar tersebut, Raffi tetap santai menanggapinya yang menganggap kabar kedekatannya dengan Ayu adalah buah dari popularitasnya begitu pula dengan Ayu Tingting, yang menganggap kabar tersebut hanya angin lalu Terserah orang mau ngomong apa udah capek gue bos, terserah lah Itu biasa ya kayak gitu ya, kita banget nyantai aja Masalah yang kayak gitu-gitu gak pernah ini, udah deh jalanin aja udah gak Kita ribet-ribet gitu, berita apa deh dulu ya, gue gak terserah sakit aja yang paling penting kan isi anak bisa di handle Gue mah gak, udah biasa udah cuek aja bos, mau diberitain apa juga udah cuek aja lah Yang paling penting gue gak jahat sama orang, gak ngerukin orang Tentu, dengan Zoli Minur Tapi soal yang, soal yang itu gimana? Pengerpekan apa, sama BNN gue pernah, inilah ditanyanya ada-ada aja lah Tapi kabar itu, ya biarin aja Orang wah, ada-ada aja, waduh, waduh, waduh Di pukulin, kata aja Mana gue dipukulin, ada-ada aja, terus Iya orang pake baju merah, bilangnya gue, ada-ada aja, mobil Dibilangnya gue yang belihin, emang gue gaduh Gelang apaan? Yang ada di foto ya Gue mau gak pernah, buat lu cek aja gue pernah pake gelangnya bos Tapi ada saksi mana, tapi suatu yang ngomongin Kita terserah lah, mau security mau apa juga terserah lah Kalau dibuat digoreng-goreng, sama heta, sama apa, gue mau udah capek, biarin aja Sampai aja hidup kita, yang penting gue gak ngerugin orang Apalagi udah malem, udah jam 2 Iya, udah jam malem-malem ya, tadi mulai, yuk mana Biar aja, kan, biarin aja Ini beneran sih Kalau masalah itu, itu pasti dibuat dari orang-orang yang tidak berkini jawab Yang kasih kabar yang gak gak Karena apapun yang berhubungan dengan setnya Saya rasa, jadi rame gitu Makanya saya, di majelato yang tau saya, yang tau profil saya Jadi ini bukan hukusan buat umum gitu Biar kan saya punya, kalau presisi saya yang gak boleh diketahui sama lain Salih menghargai aja sama-sama lain Kalau haters, buat saya, apa ya Pengagum rahasia ya, kayaknya ya Karena dia jauh lebih mengetahui kita kayaknya Dibandingkan fans-fans kita sendiri Dan suka menerka-nerka yang belum, yang, 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 yang belum mereka tau gitu Seperti apa, tapi ya itu setiap, setiap orang punya hak masing-masing Tapi, kadang haters itu Bahasanya udah gak bisa disaring lagi, apalagi di sosial media gitu Jadi, ya tapi karena saya udah rasa ya, mau gimana Saya suka mereka, jika mereka, buat mereka itu bahagia ya, udah Lanjutkan Bantahan terus dikeluarkan Namun kabar tersebut tak juga surut Hingga akhirnya kabar tersebut sampai ke telinga orang-orang terdekat mereka Ivan Gunawan yang pernah menaruh hati kepada Ayu, memilih tak ingin berkomentar Begitu pula Jessica Iskandar yang tak ingin lagi berkomentar terhadap kabar hubungan Ayu dan Rafi Selain Ivan dan Jessica, kabar tersebut juga diketahui oleh sahabat Ayu, Julia Perez, dan Kartika Putri Lantas, seperti apa dua sahabat Ayu ini, Juppe dan Kartika Putri, menanggapi kabar tersebut? Kenapa ya Ting Ting? Gak tahu? Kita gak tahu Aku tuh bukan, disini bukan tempatnya aku untuk berkomentar Maksudnya ini kan juga bukannya berita baik gitu Gak tahu, gak tahu, kalau setimbarnya kita biasa aja Dan saya pun orang yang gak mau pusing dan tidak mau dibikin pusing gitu Jadi ketika ada berita seperti itu, aku menganggapnya gak ada apa-apa Ketemu, biasa aja, dan semuanya terlihat biasa gitu Dan gak berani apa-apa ya, karena gak tahu apa-apa Gak se-intense dulu, kalau dulu kan ketemu setiap hari, saya bisa tahu gitu Tapi sekarang kan gak ketemu setiap hari Saya pribadi, terakhir syuting itu sekitar dua minggu yang lalu Gak juga ya, saya justru ngobrol Ketika ngobrol sama Raffi, ngobrol sama Raffi Ngobrol sama yang satu juga ngobrol Jadi kayak gak begitu ya Tapi maksudnya saya juga gak kepoin gitu Bikin semuanya pengen nyaman aja sebenarnya Jadi gak tahu, pasti bilang gini Malah yang saya bingung adalah ketika saya post foto dengan ini Fans yang ini marah, saya post foto dengan fans yang ini marah Justru saya bilang gini Ketika kok banyak muka sih, atau bermuka dua deket A, B, C, E, D, E, F gitu Kayak rasanya pengen ngomong bahwa ya Saya tipe sahabat yang saya bersahabat dengan ini dan ini Dan saya tidak mau mencabur urusan pribadinya Yang bukan wilayah saya, dan gak mau tahu juga Tapi itu mah, ngomong apaan? Kita sama emak Oh iya Siapapun mereka yang sekarang lagi mungkin ada masalah Saya selalu menguatkan mereka Enggak, gak ada Kita kalau kerja, sekedar kerja, kalian tahu semuanya Kita kerja, kita sedekat satu sama lain Jujur kalau masalah hal kayak gini, saya bener-bener Saya tanya, dan mereka bilang enggak, enggak ada, yaudah Masuk sama masalah Tapi ada saksimanya, tapi security yang mengambil Kita serah lah Kalau security mau apa juga, terserah Kalau diboreng-goreng sama hetas sama apa, gue mau udah capek Biarin aja, santai aja hidup kita Yang penting gue gak ngerugiin orang Kalau masalah itu tuh pasti dibuat dari orang-orang yang tidak berputi jawab Yang kasih kabar yang gak Karena apapun yang berhubungan dengan saya Saya rasa jadi rame Makanya saya, ya mah jelas Seminggu terakhir, kabar kedekatan Rafi Ahmad dan Ayu Tingting semakin menjadi sorotan Tetapi tak peduli seberapa besar kehebohan yang ditimbulkan dari kabar tersebut Rafi tetap santai menanggapinya Yang menganggap kabar kedekatannya dengan Ayu adalah buah dari popularitasnya Begitu pula dengan Ayu Tingting yang menganggap kabar tersebut hanya angin lalu Terserah orang mau ngomong apa udah capek gue, bos Terserah lah Itu biasa kayak gitu ya Kita bakal ngantai aja Masalah yang kayak gitu-gitu gak pernah ini Udah deh, jalanin aja udah gak Kita ribet-ribet gitu Mau berita apa deh dulu ya Gue mau terserah, santai aja Yang paling penting kan isi anak bisa di handle Gue mah gak Udah biasa, udah cuek-cucuk udah cuek aja bos Mau diberitain apa juga udah cuek aja lah Yang paling penting gue gak jahat sama orang Gak ngerukin orang Semoga Zoli Minor Pih, soal yang itu gimana? Pengerpekan apa? Mabengin gue pernah Inilah, ditanyanya ada-ada aja Ya biarin aja Orang wah, ada-ada aja Waduh, waduh, waduh Dipukulin katanya Mana gue dipukulin? Ada-ada aja Ada-ada aja Cawat-cawat Mini Cooper itu ada Yang berada di Facebook Orang pake baju merah Dibilangnya gue Ada-ada aja Mobil Bilangnya gue yang beliin Emang gue gaduh Gelang apaan Yang ada di foto ya Gue mau gak pernah Buat, lu cek aja Gue pernah pake gelangnya bos Tapi ada saksi mata Sekuriti yang gak mungkin Kita serah lah Mau security mau apa juga Kita serah lah Mau ngapain Ganti-ganti goreng-goreng Sama hete Sama apa Gue mau udah capek Biarin aja Santai aja hidup kita Yang penting gue gak ngerugiin orang Apalagi udah malem udah jam 2 Apalagi udah malem udah jam 2 Apalagi udah malem ya Tadi gue mau ayo Biar aja kan ya Biar aja Biar beneran sih Kalau masalah itu Pasti dibuat dari orang-orang Yang tidak berkati jawab Yang kasih kabar yang gak Karena Apapun yang berhubungan Dengan saya Saya rasa Jadi rame Makanya saya Berima aja lah Atau yang tau saya Yang tau kalau saya Jadi bukan Biar beneran sih